Di tengah kabar perceraian Amar Zoni dan Iris Bella, publik dihebohkan dengan gonjang-ganjing rumah tangga Aditya Zoni. Banyak yang menduga baktera rumah tangga yang dibangun adik Amar Zoni dan Yasmin O. tengah bermasalah. Hal ini lantaran Yasmin O. tak lagi saling follow dengan sang suami di media sosial Instagram. Kecurigaan warganet semakin bertambah karena Yasmin O. menghapus foto-foto kebersamaannya dengan sang suami di Instagram. Diduga, hilangnya foto-foto Aditya Zoni dari media sosial Yasmin O. sudah terjadi lebih dari sepekan. Kini, Yasmin O. lebih sering mengunggah potret kebersamaan dengan sang anak. Bahkan, diunggahan terakhir tampak jika Yasmin O. tengah menikmati momen liburan dengan buah hatinya di Bali. Dengan latar gapura dengan pemandangan laut, ibu satu anak ini memuji kehadiran putranya. Yasmin O. menyebut anaknya laki-laki adalah sosok yang tak pernah menyakiti hatinya. Happy 1 stone birthday my man. The man that will never break my heart. I love you Zain Enver. Selamat ulang tahun yang pertama, sahabatku. Pria yang tidak akan pernah menghancurkan hatiku. Aku mencintaimu Zain Enver. Tulis Yasmin O. dalam keterangan foto. Foto yang diunggah pada tanggal 12 November tahun 2023 itu seolah mengisyaratkan jika ada sosok yang membuatnya sakit hati. Namun, hingga kini Yasmin O. dan Aditya Zoni belum mengungkap mengenai kebenaran rumah tangganya yang sedang tidak harmonis. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan dari warganet yang mencurigai gelagat tak wajar dari rumah tangga Yasmin O. dan Aditya Zoni. Kenapa dengan suami Anda? Kok profil dan tidak follow akun suami kamu lagi? Ujar Akeong Garis Bawah Ali Cawira Atmaja Garis Bawah Yasmin. Kenapa tetiba unfollow Aditya dan foto-foto juga dihapus kalian baik-baik aja kan? Imbu Ed Kanina Garis Bawah Kania Kak Ken foto-foto sama suami gak ada lagi. Terang Akeong 4411 Nurul Jika Yasmin O memilih untuk tak unggah foto dengan sang suami, berbeda dengan Aditya Zoni yang masih menyematkan kebersamaan dengan Yasmin O di laman Instagramnya. Bahkan, Yasmin O pun ikut terjun langsung menyapa warga kala menemani sang suaminya lop. Ya, diketahui dari unggahan Aditya, adik Amar Zoni tersebut kini disibukkan sebagai caleg DPR Ridapil Kota Bekasi dan Kota Depok.